Pembunuh Misterius Jilid 9 Segulung angin malam bertiup datang membuat daun dan batang bergoyang tak hentinya sehingga mengeluarkan suara gemerisik yang nyaring. Pek Tai Tai So terlebih dahulu maju ke depan memimpin perjalanan itu, dan berjalan terus sampai di depan halaman yang luas itu. Dua buah pintu besar yang berwarna hitam itu agaknya sejak tadi telah dibuka oleh orang lain, dan kini terlihat terbuka suatu celah yang lebarnya hanya beberapa cun saja, dan hanya cukup untuk satu orang yang keluar masuk. Pek Tai So menoleh memandang sekejap ke arah Pek Siang Tai So, kemudian dengan cepat berkelebat masuk ke dalam. Pot bunga yang penuh menghiase halaman yang gelap gulita itu seluruhnya telah berubah menjadi bayangan hitam yang berbintik. Pek Tai Tai So menarik napas panjang tubuhnya dengan datar melompat ke atas dan meloncat setinggi dua kaki lebih kemudian turun di atas-atas ruangan itu. Pek Jin serta Pek Siang Tai So segera mengikuti pula melayang masuk ke atas-atas ruangan tersebut. Dengan nada yang rendah ujar Pek Siang Tai So kepada Pek Tai Tai So. Sute. Di antara ketiga orang itu, ketajaman telinga serta pandangan dari Pek Tai Tai So jauh lebih lihai, dia mengangkat tangannya yang ditekankan di atas bibirnya sambil menggelengkan kepalanya memberi tanda kepada Pek Siang Tai So untuk tidak berbicara lagi, bersamaan juga menarik tubuh Pek Jin Tai So, ketiga orang itu bersama menjatuhkan di atas-atas ruangan itu. Tak salah lagi, tak seberapa waktu kemudian, dua buah bayangan manusia bagaikan alang menyambar datang ke tempat tersebut. Orang yang berlari di depan itu ternyata adalah nenek tua yang memakai baju kasar yang bertemu di dalam rimba tadi, sedang di belakang tubuhnya mengikuti terus seorang yang mempunyai bentuk tubuh pendek kecil, kiranya adalah salah satu dari Sin Cho Ji Ye Kui Ye, Sam Su So Aun atau tiga tangan pencabut nyawa, Pau Fang adanya. Nenek tua itu menghentikan gerakan tubuhnya, dengan panjang dia menghela nafas ujarnya. Bangunan dari perkampungan keluarga Lemkong yang demikian luas serta lebarnya itu ternyata sedikit pun tak nampak penjagaan sungguh membuat orang sukar sekali untuk memahaminya. Ujar Pau Fang Berita yang tersebar di dalam dunia Kangou mengatakan bahwa seluruh orang lelaki yang terdapat di dalam perkampungan keluarga Lemkong ini telah binasa seluruhnya, dan kini hanya tinggal beberapa orang janda yang sangat lemah sekali, dengan bantuan perlindungan dari nama Bulim Tititia yang melindungi mereka, sehingga orang dunia Kangou tidak peduli dari golongan pek, itu belum pernah ada orang yang berani mengganggu perkampungan keluarga Lemkong ini, selama hidup mereka sudah tentu tak usah lagi mengadakan penjagaan. Nenek tua yang memakai pakaian yang kasar itu mendengus dengan dinginnya ujarnya. Jika menurut pandanganku, aku kira tidaklah begitu mudahnya. Titik. Mendadak dia menutup mulutnya, dan mengetukan tongkat. Bambunya ke atas tanah, kemudian lanjutnya lagi. Aku tidak akan percaya kalau jebakan yang mereka pasang dan tersebar di tempat ini dapat menjebakan diriku, mari kita pergi. Tubuhnya meloncat dan tahu telah berada sejauh dua kaki dari tempat semula. Dengan nada yang rendah ujar Perek Tai Tai Su. Jika didengar dari perkataan yang diucapkan oleh orang itu, pastilah dia adalah seorang yang mempunyai nama yang sangat besar dan terkenal di dalam dunia Kangou, kehebatan kepandaian yang dimilikinya aku kira juga tidak berada di bawah kita semua. Su Heng harap dari jauh mengikuti di belakang tubuh Xiao Te, mari kita mengikuti jejaknya. Pada saat dia berbicara beberapa patah kata itu, nenek tua berbaju. Kasar itu telah berada di tempat empat lima kaki dari mereka, dengan cepat Pek Tai Tai Su meloncat untuk berlari mengejar di belakang tubuhnya. Pek Jien, serta Pek Xiang Tai Su segera dengan cepat bangkit berdiri dan dari kejauhan mengikuti terus di belakang tubuh Pek Tai Tai Su. Gerakan dari nenek tua berbaju kasar itu sekalipun sangat cepat sekali, tetapi sering juga berhenti bergerak dan menoleh ke kanan dan ke kiri sejenak, agaknya sedang mencari jalan yang akan ditempuh. Salah satu dari Sin Cho Ji Ye Kui Ye, yaitu Sem Su So Hun, Pau Fang dengan kencang mengikuti terus di belakang tubuh nenek tua berbaju kasar itu, sikap serta gerak geriknya bagaikan sangat menghormati sekali terhadap nenek itu. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh Pek Tai Tai Su telah mencapai pada taraf kesempurnaan, sedang sejak semula dia pun selalu menjaga jarak di antara kedua orang itu sejauh dua kaki lebih, ditambah dengan keadaan cuaca yang sangat gelap, sehingga kedua orang itu selalu tidak merasa kalau jejaknya selalu diikuti oleh orang lain. Tampak nenek tua itu sebentar berlari sebentar berhenti, kemudian mendongakan kepalanya sambil menghitung jarinya, dan berjalan ke depan lagi. Pek Tai Tai Su sekalipun tidak berhasil melihat dengan jelas mereka sedang berbuat permainan gila apa, tetapi jika dilihat dari sikap gerak geriknya mereka sangat serius sekali. Loteng yang tinggi besar, serta halaman yang lebar meluas itu tetap sunyi senyap tak terdengar suara sedikit pun, beberapa orang itu setelah beberapa kali melewati beberapa ruangan kemudian masuk lebih mendalam lagi ke dalam halaman belakang, tetap tak terdapat seorang pun yang menghalang perjalanan mereka, bagaikan rumah yang demikian luasnya itu semua penghuninya telah menjadi binasa seluruhnya. Terlihat kini sebuah kebun bunga sangat luas sekali dan mendekati 10 hektare terbentang di depan matanya. Pek Tai Tai Su dengan meminjam langit dari ruangan yang besar itu menyembunyikan dirinya, dan mengerahkan sinar matanya yang tajam memandang, tampak nenek tua itu yang memakai baju yang kasar itu dengan membawa Pau Fang terus berjalan sampai di bawah gunung-gunungan yang terdapat di kebun bunga itu. Gerak-gerik dari nenek tua itu penuh diliputi oleh kemistriusan, bagaikan telah berada di rumahnya sendiri, terhadap keadaan sekelilingnya sangat hafal tetapi kadang pula bagaikan berada di tempat yang sangat asing, terhadap keadaan sekelilingnya sangat menjadi begitu bingungnya. Pek Tai Tai Su nampak bayangan punggung dari dua orang itu. Lenyap di belakang gunungan antara bunga yang tumbuh dengan lebat itu, hatinya menjadi sangat cemas, tak tertahan dia segera meloncat turun ke atas tanah dan dengan sangat cepat mengejar ke tempat tersebut. Tampak nenek tua itu dengan Pau Fang berhenti di dalam sebuah gardu di belakang gunungan tersebut dan sedang kasak kusuk dengan suara yang rendah, agaknya sedang merundingkan sesuatu. Terdengar nenek tua itu berkata, apabila dipercaya akan ada, apabila tak percaya tak akan ada coba kau berjalanlah 15 tindak ke arah utara dari tempat ini, tetapi harus tepat sudutnya dengan gardu ini, jangan sampai miring sedikitpun. Pau Fang mengikuti apa yang diucapkan itu melakukan tugasnya, sambil bangkit berdiri dia berjalan 15 langkah ke arah utara. Kemudian menjongkok ke bawah, kedua tangannya meraba di atas rumput di tempat tersebut. Pek Tai Tai Su yang bersembunyi di belakang sebuah pohon nampak hal ini menjadi sangat heran sekali, diam batinnya. Kedua orang ini sebenarnya sedang mengadakan permainan gila apa. Tampak tubuh dari Sam Su So Hun, Pau Fang mendadak bangkit berdiri dan melayangkan tubuhnya masuk ke dalam gardu itu, dengan nada yang rendah ujarnya. Tidak salah, di bawah rumput di tempat itu memang terdapat sebuah gelang yang terbuat dari besi, dan aku telah mengikuti apa yang kau katakan dengan memutar gelang besi itu ke kiri sebanyak tiga putaran. Ujar nenek tua itu seorang diri. Kelihatannya dia tidak sedang menipu diriku. Setelah keluar dari gardu itu mereka berjalan 20 langkah ke sebelah timur, seperti juga dengan Pau Fang tadi, dia pun membungkukan tubuhnya dan meraba di antara rumput yang tumbuh di tempat tersebut. Pek Tai Tai Su yang bersembunyi di belakang pohon itu, makin melihat merasa makin tidak paham, dengan perlahan dia menggesarkan tubuhnya ke arah depan, dan bersiap untuk menyelidiki dengan jelas. Ketika sinara atanya berputar nampak di belakang gunungan di suatu sudut yang gelap itu dengan perlahan berjalan keluar seorang lelaki kasar yang mempunyai bentuk tubuh yang tinggi besar, di tengah malam yang buta itu samar terlihat sebagai suatu tugu yang berdiri tegak. Pek Tai Tai Su yang melihat hal ini menjadi mengerutkan alisnya, diam pikirnya. Orang yang demikian beratnya ini sangat jarang sekali dilihat di dalam dunia kangou, tanpa terasa dia menjadi khawatir atas keselamatan dari nenek tua itu. Tetapi peristiwa yang kemudian terjadi sungguh di luar dugaan dari Pek Tai Tai Su, pada jarak 4-5 kaki dari nenek tua itu mendadak orang yang tinggi hasar itu menghentikan langkah kakinya, dan berdiri mematung di sana tak bergerak sedikit pun juga. Nenek tua itu terhadap peristiwa yang terjadi di dekatnya itu bagaikan tidak merasa sedikit pun juga, dengan cepat dia bangkit berdiri, dan berjalan kembali ke dalamnya. Dalam gardu itu, setelah membetulkan arahnya yang akan ditempuh, dia berjalan lagi ke arah selatan sebanyak 30 kaki dan seperti tadi setelah merabah-rabah tak lama dia kembali lagi ke dalam gardu untuk bergerak ke arah barat sebanyak 45 langkah dan berbuat seperti yang dilakukan sebelumnya. Dalam hati Pek Tai Su menjadi bergerak, pikirnya, segala gerak-gerik dari nenek tua ini kelihatannya mempunyai maksud tujuan, bahkan berturut berjalan ke tiga arah yang berlainan, hal ini membuktikan kalau dia telah menentukan sesuatu. Segera secara diam dia mengingat keempat arah beserta langkah kakinya ke dalam hati. Pada saat Pek Dien serta Pek Siang Tai Su pun dari atas rumah telah mengejar datang semua, dan berada di belakang pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dengan nada yang rendah tanya Pek Dien Tai Su. Sute apakah telah menemukan sesuatu? Pek Tai Tai Su menoleh memandang ke arah Pek Siang sekejap, kemudian sahutnya. Salah satu dari Sin Cho Ji Ye Kui Ye, Pau Fang berserta nenek tua itu, agaknya telah mendapatkan petunjuk dari orang berkepandaian tinggi datang kemari, dan sangat memahami sekali segala rahasia dari perkampungan keluarga Lem Kong ini. Hanya apakah akan terjadi perubahan di hadapan kita kini, Su Heng silahkan dengan sabar hati menanti di tempat ini, tak sampai seperminum teh kemudian, kemungkinan sekali akan terjadi suatu peristiwa yang sangat aneh sekali. Tanda petik. Terdengar Pek Siang Tai Su dengan nada yang rendah memuji. Gerakan yang sangat bagus sekali. Tanya Pek Tai Su dengan heran. Ada urusan apa? Sahut Pek Siang Tai Su. Di atas gunungan itu telah berkelebat sebuah bayangan manusia, gerakannya sangat cepat sekali, dan jarang terdapat. Pada saat dia berbicara terlihat sebuah bayangan manusia lagi dari ujung gunungan itu dengan sangat cepat sekali berkelebat melewati, bagaikan burung yang sedang terbang saja, melayang dan turun di pinggir kolam teratai di samping gunungan tersebut. Ujar Pek Jien Tai Su. Kelihatannya jago berkepandayan tinggi yang memasuki perkampungan keluarga Lemkong pada malam ini tidaklah sedikit jumlahnya. Ujar Pek Tai Tai Su pula. Kita harus lebih berhati-hati lagi, apabila sampai kepergok oleh orang dari keluarga Lemkong atau mungkin terjadi kesalahan pahaman dengan orang yang sejalan sehingga terjadi bentrokan, apabila Su Heng tak dapat turun tangan, lebih baik jangan sampai turun tangan, untuk menghindarkan diri dari ejekan serta sindiran yang dilancarkan dari pihak lawan, bahkan segera lari ke arah luar dengan mengambil arah dari timur kemudian ke arah utara. Bergoyang ke sana kemari di malam yang gelap gulita itu samar terlihat bagaikan empat orang patung penjaga kuil yang tiba muncul di tempat itu. Keempat orang lelaki yang tinggi besar itu masing menyebar menjadi empat arah yang berlainan dan berdiri tegak, membuat nenek tua yang memakai baju kasar serta pau fang menjadi terkepung di tengah gardu tersebut. Diam pek, tai tai su membatin. Keempat orang itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat tinggi besar, sekalipun agak bodoh, tetapi kekuatan alam yang dimilikinya itu pastilah sangat mengejutkan hati. Apabila harus bergebrak dengan orang-orang semacam ini, haruslah mencari suatu tanah lapang yang luas dengan kecepatan makin mencari kemenangan, tetapi apabila dia menubruk dapat mendekat pada kita, kiranya sukar sekali untuk dihadapi. Terdengar nenek tua berbaju kasar itu dengan dingin bentaknya. Arah timur Chiai Ebo, lelaki kasar yang mempunyai tubuh tinggi besar yang berdiri di sebelah timur itu mendadak merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah benda, sepasang tangannya diangsurkan dan dengan sangat hormat sekali diberikan benda itu. Sekalipun tenaga dalam yang dimitiki oleh Pak Taita Isu sangat sempurna sekali, dan ketajaman dari matanya sangat hebat, tetapi, di malam yang gelap gulita itu apalagi ditambah dengan jaraknya yang sangat jauh, sehingga dia tak mempunyai daya untuk dengan jelas benda yang diangsurkan oleh lelaki tinggi besar itu. Terdengar nenek tua itu meneruskan perkataannya, bentaknya. Sebelah selatan, Ping Ting Hwee titik. Lelaki tinggi besar yang berdiri di sebelah selatan itu juga merogoh ke dalam sakunya mengambil sebuah benda kemudian diangsurkan pula. Nenek tua itu selanjutnya membentak pula. Sebelah barat, Khen Seng Kiem sebelah utata, Jien Kui Sye. Lelaki tinggi besar yang berdiri di sebelah barat dan utara pun segera merogoh ke dalam sakunya mengambil suatu benda dan diangsurkan ke depan. Perisriwa berubah dengan sangat aneh sekali, bukan saja telah memancing kegembiraan dari Pek Jien, Pek Tai serta Pek Siang Tai Su, bahkan juga telah memberikan suatu rangsangan yang sangat hebat, di dalam kebon yang sangat luas sekali di dalam perkampungan keluarga Lemkong, tersembunyikan suatu keadaan misterius yang sangat mengerikan sekali. Pek Tai Tai Su dengan perlahan merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar dua buah pisau belati yang kemudian dengan nada yang sangat rendah sekali ujarnya kepada Pek Jien Tai Su. Chiang Bun Su Heng harap memaafkan dosaku yang secara diam menyembunyikan senjata tajam. Pek Jien Tai Su tetap berdiam diri tak menjawab, hanya dengan dingin memandang sekejap ke arah Pek Tai Tai Su. Pek Tai Tai Su tertawa-tawar, lanjutnya lagi. Su Heng tak perlu bersedih hati, apabila kita dapat dengan hidup keluar dari perkampungan keluarga Lemkong ini, setelah pulang kembali ke dalam kuil Siaw Lim Siyye, Siaw Te mau menerima hukuman sesuai dengan dosa yang Siaw Te perbuat, tetapi pada saat seperti ini dan tempat yang demikian bahayanya, masih mengharapkan Su Heng mau menerima sebuah pisau belati ini untuk menjaga diri. Ketika dia berbicara sampai di tempat itu mendadak dia berhenti berbicara dan menghela nafas dengan perlahan, lanjutnya lagi. Su Heng jarang sekali berkelana di dalam dunia kangong, dan tidak mengetahui bahaya yang setiap saat dapat mengancam jiwa kita, menyambarkan racun dan berbagai macam kekejaman yang digunakan, apalagi jika dilihat keadaan ini hari, di mana Siaw Te sendiri selamanya belum pernah melihat pemandangan yang demikian anehnya itu, di belakang gunungan tersembunyi jago berkepandayan tinggi, jika dilihat dari gerakan yang meloncat turun dari atas gunung-gunungan itu saja telah membuktikan kalau kepandayan yang dimiliki tidaklah di bawah kita sendiri nenek tua yang memakai baju kasar itu kelihatannya sangat ketololan tetapi jika dilihat dari ilmu meringankan tubuh yang digunakan. Tadi, pastilah dia bukan orang biasa, apabila pandangan dari Siaw Te tidak salah, dia pastilah seorang jago berkepandayan tinggi dari dalam dunia kangong yang sedang menyamar, orang sudah tentu merupakan musuh daripada orang perkampungan keluarga Lemkong ini, tetapi juga belum tentu merupakan kawan kita sendiri. Dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya lagi. Perkampungan keluarga Lemkong yang diliputi oleh kemistriusan penuh dengan kesunyian yang samar terlihat hawa pembunuhan yang hebat. Tetapi jika dilihat dari orang lelaki yang tinggi besar di mana mempunyai tenaga dalam itu, hanya untuk kebun bunga yang luas ini saja entah telah menghilangkan berapa tenaga dan hanya dari keluarga Lemkong, di dalam waktu yang singkat kemudian, pastilah akan terlihat suatu perubahan yang mengejutkan hati orang. Su Heng sebagai Chiang Bun Jin dari suatu partai besar, sudah seharusnya lah menjaga baik tubuh diri sendiri, dan menerima pisau belati ini sebagai alat penjaga diri. Agaknya Pek Jin Tai Su telah dibuat menjadi tergetar harinya oleh perkataan yang diucapkan oleh Pek Tai Tai Su dengan perlahan-lahan mengulurkan tangannya menerima belati tersebut. Sedang Pek Siang Tai Su tersenyum ujarnya. Pisau belati yang saptunya ini lebih baik Su Heng sendiri yang memakainya. Sahut Pek Tai Tai Su. Siaw Teh masih mempunyai sebuah lagi. Pek Siang merogoh tangannya ke dalam sakunya, dan mengambil sepasang gelang tembaga yang mengeluarkan sinar emas yang menyilaukan mata, sambil tertawa ujarnya. Siaw Heng pun juga telah membawa senjata datang kemari. Pek Jin Tai Su menoleh memandang sekejap ke arah Pek Siang. Tai Su, dia bersiap hendak berbicara tetapi mendadak menutup kembali mulutnya yang telah dibuka separoh itu, sambil tangannya memasukkan pisau belati tersebut ke dalam sakunya. Ketika mengalihkan pandangan matanya, tampak keempat lelaki yang tinggi besar itu telah berdiri sejajar satu sama lainnya dan berjalan menuju ke bawah dari gunungan tersebut. Nenek tua berbaju kasar itu serta Sem Su So Hun, Pau Fang dengan kencang mengikuti di belakang tubuh dari empat orang lelaki bertubuh kekar tersebut dan berjalan ke dalam. Dengan nada yang rendah ujar Pek Tai Tai Su. Su Heng berdua harap memperhatikan orang yang menyembunyikan diri di samping kolam teratai itu, dan janganlah sampai memperlihatkan dirinya, Si O Te akan membantu Su Heng berdua untuk membuka jalan. Tubuhnya dibungkukan, dengan meminjam pepohonan serta bunga yang terdapat di sekitar tempat itu dengan diam-diam mengunti terus. Tampak keempat orang lelaki bertubuh tinggi besar itu berjalan terus ke arah bawah gunungan yang gelap dan mendadak lenyap tak berbekas lagi. Pada saat ini, Pek Tai Tai Su telah berjalan sampai di samping kolam teratai itu, apabila hendak dengan segera mengejar ke arah nenek tua beserta keempat orang lelaki berjalan. Segera tubuhnya berhenti bergerak sedang dalam hatinya dan mengingat arah yang ditempuh oleh keempat orang lelaki bertubuh tinggi besar serta nenek tua di mana mereka melenyapkan dirinya. Ternyata dugaannya tidak meleset. Orang yang menanti di samping kolam teratai itu agaknya telah tak sabar lagi menanti lebih lama, segera dia bangkit berdiri dan mengejar ke arah di mana keempat orang bertubuh tinggi besar serta nenek tua ita melenyapkan dirinya. Ketika Pek Tai Tai Su mengalihkan pandangannya melihat, di bawah sinar bintang yang remang, tampak dua orang yang memakai jubah panjang jang lebar, mempunyai gerakan yang sangat ringan dan lincah sekali dengan tangan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun berjalan keluar, sekali pandang saja telah diketahui kalau orang itu memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi sekali. Wajah dari kedua orang semuanya ditutup oleh secara kain hijau dan hanya terlihat sepasang matanya saja yang memancarkan sinar yang sangat tajam. Tampak jalan yang ditempuh kedua orang itu tepat merupakan arah di mana keempat orang lelaki tinggi besar serta nenek tua itu melenyapkan diri. Pek Tai Tai Su menoleh memandang ke arah Pek Jin serta Pek Siang Tai Su yang pada saat itu telah mengejar sampai di belakang tubuhnya itu, dengan perlahan ujarnya. Su Heng berdua harap tetap menjaga suatu jarak kira satu kaki jauhnya dengan Siang Tai, sehingga mempunyai waktu yang lebih banyak lagi apabila terjadi perubahan secara mendadak. Selesai berkata tubuhnya miring ke samping dan meloncat masuk di antara pepohonan kemudian dengan langkah yang cepat berjalan ke arah depan. Pada saat itu, orang yang memakai jubah panjang itu pun telah masuk ke tempat gelap di bawah gunungan itu untuk kemudian lenyap. Dari pandangan, Pek Tai Tai Su segera mempercepat langkah kakinya, dalam sekejap metu saja telah berada di bawah gunungan tersebut, tampak di bawah lingkaran pepohonan bunga terdapat sebuah celah yang sempit, dan menembus ke arah dalam, bunga dan daun yang menutupi mulut celah itu tak sedikit yang telah patah dan kacau, hal ini membuktikan kalau telah banyak orang yang telah melalui tempat tersebut sehingga mengakibatkan patahnya bunga dan daun, Pek Tai Tai Su setelah memandang sejenak ke sekitar tempat itu, segera dia menggerakkan tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam. Setelah melewati bunga serta pepohonan yang menutupi mulut celah itu, keadaan di sekitar tempat tersebut mendadak menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Pek Tai Tai Su tak menginginkan secara gegabah memasuki celah tersebut, dengan cepat dia menghentikan langkah kakinya, tampak di kedua sampingnya teriat bunga dan tumbuh dengan sangat rapatnya, sedang daun puah menutupi sekitar tempat tersebut, sehingga merupakan suatu tirai yang terbuat dari daun, ketika dia mendungakan kepalanya memandang tak nampak sedikitpun bintang dan keadaan cuaca, jalan yang menuju ke arah depan makin lama makin merendah, agaknya jalan yang menghubungkan suatu tempat di bawah gunungan tersebut. Pada saat itu, Pek Jien serta Pek Siang Tai Su pun telah mengikuti dirinya sampai di tempat itu. Dengan nada yang rendah tanya Pek Siang Tai Su, Nenek tua itu apakah juga melalui tempat ini? Pek Tai Tai Su menganggukan kepalanya, sahutnya. Kemungkinan besar tak akan salah lagi. Ujar Pek Siang Tai Su kemudian. Sute mengapa tidak mengejar terus untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi? Pek Tai Tai Su bersiap hendak berbicara tetapi mendadak dia menutup mulutnya, sambil membungkukan tubuhnya dan mengikuti jalan batu tersebut melanjutkan perjalanannya ke arah bawah. Bagian ke-16 Setelah berjalan kira sepuluh tindak lebih sampailah mereka di bawah gunungan tersebut, tampak di atas dinding gua yang sangat licin dan bersinar itu, terdapat sebuah pintu batu yang mempunyai ukuran setinggi. 7-8 kaki, diam pikirnya. Apabila ke-4 orang lelaki bertubuh tinggi besar itu juga ikut memasuki pintu baru itu, mau tak mau mereka terpaksa harus membungkukan tubuhnya baru dapat masuk ke dalam, di dalam jalanan baru inilah kesempatan yang paling bagus untuk membunuh mereka. Pada saat melamuntak karuan, tubuhnya telah memasuki ke dalam melalui pintu batu tersebut. Gunungan itu tak lebih hanya menempati seluas kira 2 hektare saja, pektai telaisu yang dia menghitung perjalanannya itu menduga bahwa mereka kini telah berada di dalam lambung gunung, tetapi sedikit pun tak terdengar suara berisik bagaikan orang itu semuanya tidak memasuki melalui jalan tersebut. Dia mulai merasa curiga, pikirnya. Apabila nenek tua itu adalah majikan dari keluarga lemkong dan sengaja memancing kita sekalian memasuki tempat ini, kemudian dirinya dengan perlahan keluar dari jalan rahasia dan menurunkan pintu yang terbuat dari baja tebal, bukankah dirinya akan terkubur hidup di tempat ini? Terdengar suara dari pek siang taisu berkumandang datang dari samping tubuhnya, ujarnya. Sute, mengapa tidak melanjutkan langkahnya masuk ke dalam? Jalanan di dalam ruangan itu sekalipun sangat gelap gulita sekali. Tetapi dengan ketajaman matu yang dimiliki oleh pek tai taisu itu tetap dengan samar dapat melihat benda yang terdapat di dalam tempat itu, ketika dia menolahkan kepalanya memandang, nampak pek jen serta pek siang taisu telah menghentikan langkah kakinya di tempat 5-6 kaki dari tempat dirinya kini, dan berdiri bersama, dengan cepat dia berjalan ke arah mereka, dengan suara yang sangat perlahan ujarnya. Su Heng berdua harap cepat mengundurkan diri dari jalanan yang sempit ini, dan menanti di mulut celah tersebut. Dengan sangat heran tanya pek jen taisu. Mengapa sahut pek tai taisu? Apabila nenek tua itu adalah orang dari keluarga Lemkong yang sedang menyamar dan sengaja memancing kita, untuk nasuk ke dalam perangkap, bukankah dengan demikian kita telah terkena pancingan dari pihak lawan? Ujar pek jen taisu setelah mendengar perkataan itu. Perkataan sute memang tidak salah, pek siang sute kau. Mundurlah ke belakang dan berjaga pada mulut celah itu, sedang pek tai taisu dengan siau te akan masuk ke dalam lorong yang gelap ini untuk melihat apa sebenarnya yang terdapat di dalam. Pek siang taisu menyahut, sahutnya. Menerima perintah dari suheng. Dengan langkah yang sangat cepat dia-dia mengundurkan dirinya ke belakang. Dengan nada yang sangat perlahan sekali ujar pek tai taisu. Suheng merupakan seorang ciang bunjin dari suatu partai besar, bagaimana dapat menempuh bahaya bersama siau te? Dengan nada yang kurang senang ujar pek jen taisu. Kau mendengar perintah dari siau heng yang mendengar perintah dari kau. Pek tai taisu merangkap tangannya, sahutnya. Siau te tidak berani. Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi. Untuk lebih mempermudah lagi apabila menghadapi musuh yang membokong secara menggaap, jarak antara suheng dengan siau te lebih baik selalu dijaga sejauh kurang lebih tiga kaki. Pek tai taisu tahu dia takut dirinya menderita luka oleh bokongan musuh secara menggelap, segera tak ditolak pendapat itu, dan menganggukan kepalanya sambil sahutnya. Baiklah titik. Pek tai taisu memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengambil keluar pisau belatinya, sambil mencabut keluar dari sarungnya dengan mengikuti dinding dari batu itu dengan perlahan maju ke arah depan. Baru saja berjalan beberapa tindak, mendadak terdengar suara tindakan kaki yang sangat berat sekali berkumandang datang. Pek tai taisu segera miringkan tubuhnya dan menempelkan dirinya ke atas dinding, dia mengerahkan tenaga dalamnya dan memegang kencang pisau belatinya menanti kedatangan musuh. Dia nampak ilmu metangankan tubuh yang dimiliki oleh nenek tua berbaju kasar agaknya tidak di bawah dirinya, sejak tadi dia telah lebih waspada lagi. Suara tindakan kaki itu mendadak berhenti ketika dia menolakkan kepalanya memandang, nampak pada jarak 7-8 kaki dari dirinya samar terlihat sebuah bayangan manusia yang tinggi besar. Pek tai taisu segera mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya terhadap Pek jen taisu ujarnya. Subeng harap menanti pada tempat semula, Siao T akan maju ke depan untuk melihat sebentar. Dengan langkah yang sangat ringan dia berjalan maju ke depan. Pek tai taisu menempelkan tubuhnya di atas dinding sambil berjalan ke depan, telapak tangan kirinya dilintangkan ke depan dada melindungi tubuhnya, sedang tangan kanannya dengan kencang mencekal pisau belati tersebut, dengan perlahan melanjutkan langkah. Kakinya ke arah bayangan manusia yang tinggi besar itu. Jaraknya makin lama makin mendekat, dengan sinar matanya yang tajam dia memandang, nampak bayangan manusia yang tinggi besar itu dengan enaknya menyandarkan tubuhnya di atas dinding, bergerak sedikit pun tidak. Pek tai taisu memiliki kepandayan silat yang tinggi serta nyali yang sangat besar, dia berjalan dua langkah lagi ke depan menerjang ke samping tubuh bayangan manusia tersebut, pisau belati di tangan kanannya telah siap ditusukan, sedang tangan kirinya mencengkeram ke pergelangan tangan kanan bayangan manusia itu, itulah suatu tangan yang penuh dengan bulu yang sangat panjang cukup urat nadinya saja sangat besar sekali, jari tangannya telah berubah menjadi dingin seperti es agaknya orang tersebut telah lama binasa, tanpa terasa hatinya merasa sangat terkejut sekali, orang ini terbukti adalah satu-satu dari empat orang manusia yang tinggi besar itu, entah telah dilukai dengan menggunakan kepandayan silat apa. Ternyata sekali pukul telah berhasil membinasakan dirinya sampai pun teriakan minta tolong pun tak sempat diucapkan keluar. Mendadak terlihat sinar api berkelebar dari sebelah kiri dan memancarkan sinarnya keluar. Hal ini membuktikan kalau lorong tersebut telah sampai pada ujungnya, sedang kedua lorong yang lain memisah menjadi dua bagian yang satu ke sebelah kiri dan yang lain ke sebelah kanan, sinar api tersebut memancarkan keluar dari lorong yang terdapat di sebelah kiri. Pek Tai Tai Su segera mempercepat langkah kakinya dan menerjang terus ke tempat itu, tampak mayat dari orang lelaki bertubuh tinggi besar yang lain pun telah menggeletak melintang pada mulut lorong itu agaknya telah putus napasnya sejak semula. Ketika dia memutarkan pandangannya ke sebelah kiri, nampak pada jarak 4-5 kaki dari dirinya berdiri seorang nenek tua berbaju kasar, sedang Sansu Sohun, Pau Fang dengan mengangkat obornya tinggi di tangan kanan berdiri di sisi tubuh nenek tua tersebut. Sinar metu dari Pek Tai Tai Su sangat tajam sekali, sekali pandang saja telah nampak mayat dari kedua orang lelaki tinggi besar yang lain pun telah menggeletak di tengah lorong tersebut, sedang kedua orang yang memakai jubah panjang itu bersembunyi di belakang mayat kedua orang lelaki bertubuh besar yang menggeletak di atas tanah tersebut. Di bawah sorotan sinar lampu, Samar dapat terlihat sebuah pintu yang terbuat dari baja menghalangi jalan maju dari nenek tua berbaju kasar serta Pau Fang. Tampak nenek tua itu mengulurkan tangannya merabah-rabah agak lama pada pintu yang terbuat dari baja itu, dan tiba mendorong ke belakang, dengan disertai suara yang nyaring pintu tersebut membuka. Kesamping, segumpal angin dingin bertiup keluar dari dalam pintu baja itu, menyebabkan obor yang berada di tangan Pau Fang menjadi tertiup padam. Lorong itu mendadak menjadi gelap gulita dan sangat sunyi sekali, segera terasa penuh diliputi oleh kengerian yang mendirikan bulu Roma. Pek Tai Tai Su dengan cepat bangkit berdiri sambil menempel pada dinding dengan cepat maju lagi ke arah depan untuk kemudian jongkok kembali. Kedua orang yang memakai jubah panjang itu pun dengan meminjam kesempatan itu dengan cepat meloncat mendesak ke arah nenek tua berbaju kasar itu hingga 3-4 kaki jauhnya, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki mereka ternyata demikian sempurnanya sehingga waktu bergerak tak meninggalkan sedikit suara pun. Terdengar Sam Su So Hun, Pau Fang berkata, Teng Elo Otai, tempat ini agaknya sedikit tidak beres, kita lebih baik jangan sampai terkena pancingan orang lain. Diam pek, Tai Tai Su membatin. Kiranya orang ini adalah Teng Elo Otai yang sangat terkenal di dalam dunia Kanghou dengan ilmu melemparkan senjata rahasia beracun, tak aneh kalau dapat bergerak tanpa meninggalkan suara sedikit pun dan berturut-turut membinasakan keempat orang lelaki bertubuh tinggi besar itu, kalau dipikir orang itu pastilah menemui kematiannya karena terkena senjata rahasia yang sangat beracun, kehebatan dari racun keluarga Teng sungguh bukanlah nama kosong belaka. Terdengar Teng Elo Otai dengan nada yang berat ujarnya. Pau Fang, apakah hatimu telah menjadi kendar? Pau Fang dengan perlahan berbatuk, kemudian sahutnya. Orang si Pau berkelana di dalam dunia Kanghou, hujan dan Ombak yang bagaimanapun besarnya entah berapa kali mengalaminya, urusan mati atau hidup tak pernah terpikirkan di dalam hatinya, hanya Chai Hei merasakan lorong yang terdapat dalam gunungan itu agaknya bukanlah merupakan tempat tinggal dari manusia, apabila sampai terkena akal busuk dari orang lain, bukankah akan menemui kematiannya, dengan sangat kecewa sekali. Pada saat dia berbicara itu, tangannya digoyangkan, obor itu segera menyala lagi dan memancarkan sinarnya. Teng Elo Otai melintangkan tongkat bambunya di depan dada, dan pertama memasuki melalui pintu besi itu dan masuk ke dalam. Ketika Pak Tai Tai Su dengan tajam memandang, tampak obor yang dipegang di tangan Sam Slauso Hun, Pau Fang itu kelihatan agak gemetar, agaknya benda yang terdapat di dalam pintu besi itu membuat hati manusia menjadi ngeri dan sangat terperanjat. Kedua orang lelaki yang memakai jubah panjang dan berdiri menempel pada dinding lorong itu saling memberikan tanda dari-dari kejauhan mengikuti tubuh Pau Fang dan masuk ke dalam pintu besi itu. Pek Tai Tai Su pun dengan cepat mempercepat langkah kakinya masuk ke dalam dan dari kejauhan mengikuti di belakang tubuh kedua orang lelaki yang memakai jubah panjang itu, belum saja memasuki pintu besi itu, segera terasa suatu hawa yang sangat dingin sekali. Itulah suatu ruangan rahasia yang sangat luas sekali, sekelilingnya terlihat dinding yang berwarna hitam, sedang di tengah ruang itu dengan sangat rapi sekali diatur berpuluh peti mati. Tepat di tengah ruangan itu terdapat sebuah kolam yang mempunyai luas beberapa kaki, di dalam kolam tersebut penuh terdapat air yang berubah menjadi beku dari tempat itulah memancarkan hawa yang sangat dingin sekali dan dengan perlahan naik ke atas memenuhi ruangan tersebut. Di samping kolam yang sangat dingin itu melintang sebuah papan nama yang terlukiskan Mihun Lu atau Penjara Pembingun Nyawa tiga buah buruf besar yang tertuliskan dengan warna merah darah. Selain benda tersebut, di dalam ruangan itu tak nampak lagi benda yang lainnya. Pada saat itu Tengelo Otai dengan Pau Fang telah berada jauh di dalam ruangan itu, sedang kedua orang yang memakai jubah panjang itu pun telah berada di samping papan nama berwarna merah darah tersebut. Pau Fang agaknya tak dapat menahan rasa ngeri dan seram dari keadaan ruangan itu, dengan berat dia berbatuk, ujarnya. Lon Chiam Pue, di dalam ruangan ini semuanya terletak orang yang telah meninggal dunia seluruhnya, ada apanya yang bagus untuk dilihat lebih lama lagi. Tengelo Otai mendadak miringkan wajahnya, dengan dingin sahutnya. Aku hendak mencari anakku. Pau Fang merasa sangat terkejut, tanyanya dengan ada yang kurang percaya. Apa? Putramu juga berada di dalam ruangan ini. Ujar Tengelo Otai. Tidak salah, memang berada di dalam peti mati yang dijajar di dalam ruangan ini, Hei hanya tidak mengetahui dia berada di peti mati yang mana. Pau Fang menghembus napas dingin, ujarnya. Jika didengar dari perkataan Lo Ocian Pue itu, putramu bukankah telah binasa? Ujar Tengelo Otai. Tidak, dia masih tetap hidup dengan baik-baik. Dia sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Hal ini hanyalah aku dengar dari perkataan orang lain, tetapi aku harap perkataan orang itu tidak menipu diriku. Pau Fang dengan keheranan bertanya. Putramu apabila masih hidup dengan baik, mengapa harus ditelentangkan di dalam peti mati tersebut, kemudian diletakkan di dalam ruangan yang demikian dinginnya seperti gudang estetik? Sahut Tengelo Otai. Tidak salah, apakah kau juga tidak mempercayainya? Ujar Pau Fang. Aku orang Shipau telah berkelana di seluruh pelosok dunia Kangou, peristiwa aneh yang bagaimanapun aku telah melibatnya tidak sedikit. Tetapi orang yang belum binasa dilerakan di dalam ruangan yang dinginnya bagaikan di dalam gudang es ini sungguh suatu peristiwa yang sangat aneh sekali dan belum pernah mendengar sebelumnya, membuat Chai Hai sedikit merasa agak tidak percaya. Ujar Tengelo Otai. Aku akan memberitahukan kepadamu suatu peristiwa yang dapat menggetarkan hatimu, orang yang berbaring di dalam peti mati yang dijajar-jajar ini bukan saja patraku, bahkan masih ada beberapa orang jago berkepandaian tinggi yang mempunyai nama yang sangat terkenal di dalam dunia Kangou. Pau Fang merogoh ke dalam sakunya mengambil sebuah obor lagi dan disulutnya, kemudian ujarnya. Entah jago berkepandaian tinggi dari mana Chai Hai siap untuk mendengarkannya. Ujar Tengelo Otai. Chiang Bun Jain dari Jen Chia Bun di daerah Chie Chou, Jen Hong Kang, apakah dapat dihitung sebagai seorang yang mempunyai nama yang sangat terkenal? Sahut Pau Fang. Ilmu pukulan dari perguruan Jen Chia Bun di dalam dunia Kangou dapat berdiri tegak dan dapat menggetarkan dunia Kangou, sudah tentu dapat dihitung sebagai seorang yang sangat terkenal sekali di dalam dunia Kangou. Tanya Tengelo Otai lagi. Seng Sem Tong apakah juga dapat dihitung sebagai jago yang mempunyai nama yang sangat terkenal sekali di dalam dunia Kangou? Sahut Pau Fang. Orang ini bukan saja memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi sekali, babkan hubungan persahabatannya sangat luas sekali, orang dari golongan pektu sampai pun orang dari sembilan partai besar pun dia tak ada yang tak kenal, jadi orang sangat ramah dan suka membantu, berkelana hampir separuh umurnya di dalam dunia Kangou belum. Pernah ada orang yang mengatakan dia mempunyai musuh seorang pun, sudah tentu seorang yang mempunyai nama yang sangat terkenal sekali. Tanya Tengelo Otai kemudian. Bagaimana dengan Seng Guat Tau Tiang? Sahut Pau Fang. Ilmu pedangnya telah mencapai tingkatan yang sangat sempurna sekali, namanya harum di seluruh peloksok dunia Kangou, dia dengan Chiang Bun Jin dari Butong Pei sekarang Sian Cheng To'o Tiang disebut orang sebagai dua jago pedang saat ini. Ujar Tengelo Otai. Orang yang sangat terkenal di dalam dunia Kangou itu, seluruhnya kini terbaring di dalam peti mati tersebut. Pau Fang menjadi termangu-mangu lima jarinya menjadi kendor menyebabkan obor yang dipegang di tangannya itu terjatuh di atas tanah, sambil menggelengkan kepalanya, ujarnya. Apabila perkataan yang diucapkan oleh Tengelo Otai itu seluruhnya merupakan suatu peristiwa yang sungguh terjadi, hal ini sudah tentu merupakan suatu peristiwa yang sangat menggetarkan dunia Kangou. Ujar Tengelo Otai lagi. Masih ada lagi Tionggoan Suciuko. Pau Fang sambil memungut kembali obor yang terjatuh di atas tanah itu, ujarnya lagi. Apakah Tionggoan Suciucu juga berada di dalam peti mati yang dijajarkan di tempat ini? Tengelo Otai menganggukan kepalanya dengan nada yang sangat serius sahutnya. Tidak salah, orang ini apabila seluruhnya masih hidup di dalam dunia ini, aku kira orang yang berada di dalam peti mati ini seluruhnya merupakan jago berkepandaian tinggi yang mempunyai nama besar di dalam dunia Kangou. Pau Fang dengan berat berbatuk-batuk, ujarnya. Kita lebih baik membuka peti mati ini terlebih dahulu baru berbicara lagi. Dengan langkah yang lebar dia berjalan di depan sebuah peti mati yang tertutup rapat, dan mengulurkan tangannya membuka tutup dari peti mati tersebut. Tidak salah lagi, ternyata tutup peti mati itu tidak sampai dipakukan dengan peti matinya, begitu diangkat segera terbuka. Tengelo Otai sekalipun waktu berbicara dia bagaikan telah melihat dengan metu kepala sendiri, tetapi di dalam hatinya terhadap peristiwa ini, sebaliknya masih setengah percaya setengah tidak. Kalau memangnya seorang yang masih hidup, apabila diletakkan di dalam peti mati yang ditutup rapat kemudian diletakkan di dalam gua yang sangat dingin bagaikan gudang es ini, apabila tidak sampai binasa karena kedinginan. Juga tak dapat dihindarkan lagi mengalami kematiannya karena tak dapat bernapas. Begitu Pau Fang membuka tutup peti mati itu, Tengelo Otai pun segera mengulurkan kepalanya melihat ke dalam. Di bawah sorotan sinar obor yang remang itu, dapat terlihat sebuah tubuh manusia berbaring di dalam peti mati itu. Tampak wajahnya sangat pucat bagaikan seorang yang menderita sakit yang lama sekali dan berbaring tak dapat bangkit selama puluhan tahun lamanya, sampai bernapas pun sangat lemah sekali. Pau Fang merendahkan obor di tangannya dan dengan sangat perlahan ujarnya. Lo Ciam Pue orang ini sungguh masih hidup dan belum sampai binasa tertutup di dalam peti mati itu. Tengelo Otai mengerutkan alisnya, ujar. Orang dari keluarga Lemkong dengan menggunakan akal licik yang bagaimana kejamnya untuk menawan jago berkepandaian tinggi dari bulim kemudian memasukkannya ke dalam peti mati yang diletakkan di dalam ruangan bagaikan gudang es ini, di dalamnya pastilah tidak mungkin tak ada sebab yang lain. Perkataan itu sebenarnya merupakan apa yang sedang dipikirkan di dalam hatinya, tetapi entah bagaimana tanpa terasa telah diucapkan keluar dengan sendirinya. Pau Fang menapuk kakinya, sambil ujarnya. Benar. Orang dari keluarga Lemkong menawan jago berkepandaian tinggi dari dunia Kangow ini kemudian dimasukkan ke dalam peti mati dan dimasukkan ke dalam ruangan dingin bagaikan gudang es ini, pastilah mempunyai suatu rencana busuk yang telah disusun dengan sangat masak sekali. Jika dilihat peti mati yang dijajarkan ini kurang lebih sebanyak 80 buah lebih banyaknya apabila setiap peti mati itu berisikan seorang jago, mungkin juga di dalam ruangan ini dapat berisikan 7-80 jago berkepandaian tinggi, hal ini tak mungkin dapat dikerjakan di dalam 1-2 tahun saja. Teng Elo Otai menghela napas panjang-panjang, ujarnya. Pada puluh tahun yang lalu aku pernah mendengar beberapa orang jago berkepandaian tinggi dari angkatan tua mendadak lenyap tanpa bekas, aku pada saat itu masih mengira bahwa orang yang telah meningkat tua kemungkinan hatinya menjadi tawar dan tidak ingin terjun di dalam dunia Kangow lagi untuk memperebutkan nama kosong dan bersembunyi di dalam gunung yang sunyi untuk tidak lagi mengurusi urusan dunia Kangow, tetapi sungguh tak nyata, kiranya telah ditangkap orang dari keluarga Lemkong yang kemudian dengan hidup dimasukkan ke dalam peti mati ini dan disembunyikan di tempat seperti ini. Pada saat dia berbicara itu mendadak dari salah sebuah peti mati berkumandang datang suatu hlaan napas panjang. Ruangan batu yang dingin menyeramkan itu berjajar peti mati yang sangat banyak sekali, hal ini saja sudah cukup mendatangkan yang mengerikan, dan kini mendadak dari dalam sebuah peti mati berkumandang datang suara hlaan napas panjang, tanpa terasa seluruh orang yang hadir di tempat itu berdiri bulu romannya. Pau Fang Dogan berat berbatuk-batuk, sambil membesarkan enyalinya, dengan dia mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan ke dalam tangan kanannya untuk bersiap-siap segala kemungkinan. Mendadak terasa tangan kirinya menjadi sangat sakit sekali, pergelangan tangannya segera ditekuk dan membuang obor di tangannya itu. Kiranya obor yang dipegang di tangannya itu telah terbakar habis dan membakar jari tangannya. Terdengar suara yang nyaring, obor itu jatuh ke atas tanah dan sinar apinya segera menjadi padam. Ruangan batu yang sangat mengerikan itu dalam seketika itu juga menjadi gelap gulita. Pada saat itu juga, orang yang berbaring di dalam peti mati itu mendadak bangkit berdiri ketika Pau Fang menolahkan wajahnya, dengan tepat sekali terbentur di atas wajah orang itu yang sangat dingin, segera terasa hawa yang dingin kaku menerjang masuk ke dalam hatinya membuat seluruh tubuhnya menjadi gemetar, sedang pada punggungnya bercucuran keringat dingin yang membasahi bajunya, dengan sangat terkejut sekali dia mengundurkan dirinya ke belakang. Teng Elo Otai pun agaknya juga dikejutkan oleh orang yang mendadak bangkit berdiri dari dalam peti mati tersebut, dia menjadi berdiri termangu-mangu di sana sejenak kemudian barulah dengan dingin ujarnya. Apabila kau masih bisa berbicara, cepatlah jawab dengan jelas setiap pertanyaan yang aku tanya, tetapi apabila sengaja hendak mengagetkan hati orang saja, janganlah menyalahkan kalau aku turun tangan tanpa memperdulikan apa lagi. Orang itu tetap tak berbicara sedikitpun, kaki kanannya diangkat dan berjalan turun dari dalam peti mati itu. Di dalam ruangan yang dingin bagaikan es dan gelap gulita sukar untuk melihat lima jari iru, sekalipun Teng Elo Otai mempunyai ketajaman mati yang melebih orang lain, juga sukar untuk melihat benda di kejauhan lima enam kaki dari tempat di mana dia berdiri, tetapi orang itu ternyata dapat berjalan bagaikan di siang hari saja, gerakannya sangat cepat sekali sukar dibandingkan, tubuhnya dimiringkan menghindari di samping tubuh Teng Elo Otai dan berlari ke arah kolames tersebut. Sam Su Sohun, Pau Fang dengan cepat menyulut sebuah obor. Lagi, sinar dari obor tersebut dengan cepat menerangi tempat yang gelap itu. Tampak orang itu memakai baju berwarna hitam, setelah berlari sampai di tepi kolam itu segera dengan menggunakan sepasang tangannya mengambil air kolam itu dan minum dengan sangat lahapnya, berturut setelah minum sebanyak tujuh-delapan ceguk baru berhenti dan dengan perlahan membalikan tubuhnya. Pau Fang segera mengangkat tinggi obor itu, tampak wajah dari orang itu sangat pucat pasi, dengan perlahan kini mulai tampil sedikit warna merah di wajahnya, bagaikan setelah minum beberapa teguk air dingin itu telah memberikan kehidupan baginya. Teng Elo Otai mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, sambil tanyanya lagi. Kau apakah telah dapat mendengar pertanyaan yang aku ajukan? Orang itu dengan bingung berdiri mematung sejenak, kemudian dengan perlahan menganggukan kepalanya. Dalam hati Teng Elo Otai menjadi sangat girang, ujarnya. Kalau begitu sangat bagus sekali, asalkan kau mau menjawab. Setiap pertanyaan yang aku tanyakan dengan jujur, aku pasti akan menolong dirimu keluar dari ruangan yang dingin bagaikan gudang es ini. Orang itu mengerutkan alisnya, agaknya sedang menggunakan seluruh pikirnya untuk memikirkan arti daripada perkataan Teng Elo Otai itu, sejenak kemudian baru agaknya teringat kembali, sambil mengulurkan tangannya menunjuk pada mulutnya sedang sepasang tangannya digoyangkan tak hentinya. Ujar Pau Fang Wang Elo Otai, orang ini adalah orang yang bisu. Ujar Teng Elo Otai Hektometar pastilah orang dari keluarga Lemkong telah memotong lidahnya sehingga dia menjadi bisu. Pau Fang dengan tajam memandang ke arah orang berbaju hitam itu, kemudian ujarnya. Coba kau membuka mulutmu, aku akan melihat apakah lidahmu telah dipotong. Belum saja orang berbaju hitam itu mengerti apa yang sedang diucapkan kepadanya itu, mendadak terdengar suara batu yang bergelindingan berkumandang datang dari arah luar. Diikuti dengan sebuah suara yang berat dan rendah ujarnya. Di luar telah ada orang yang datang kemari, cepat kau masukkan. Orang itu ke dalam peti matinya, kemudian menyembunyikan diri, apabila orang yang datang ini adalah orang dari keluarga Lemkong, kemungkinan dapat dengan meminjam kesempatan ini, mendengarkan rencana busuk apa yang sedang mereka susun. Teng Elo Otai yang mendengar perkataan itu menjadi mengerutkan alisnya, ujarnya. Orang berkepandaian tinggi itu, mengapa tidak mau menampakkan dirinya? Terdengar suara yang rendah dan berat itu berkumandang lagi, sebutnya. Pada saat dan keadaan seperti ini, Elo Otai masih tetap tak mau menghilangkan rasa ingin menangnya, waktu telah sangat mendesak sekali, tak dapat kita berbicara lebih banyak lagi, cepatlah masukkan orang itu ke dalam peti matinya. Teng Elo Otai berpikir keras sejenak mendadak dia maju setindak ke depan dan menotok jalan darah dari orang berbaju hitam itu, kemudian dengan nada yang rendah hujarnya kepada Pau Fang. Cepat kau padamkan sinar dari obor itu kemudian memasukkan orang itu ke dalam peti matinya, kita pun harus cepat menyembunyikan diri. Gerakan serta sifat dari orang itu ternyata demikian perlahan dan lambatnya, oleh karena itulah sekali serang Teng Elo Otai segera berhasil menotok tubuh orang itu. Pau Fang mengikuti perkataannya dengan cepat memadamkan sinar api dari obornya, kemudian membopong orang berbaju hitam itu memasukkan ke dalam peti mati dan menutupnya kembali peti mati itu. Setelah selesai semuanya dengan cepat pulada menyembunyikan diri di belakang sebuah peti mati. Teng Elo Otai yang memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi dan nyali yang besar, dia tidak segera menyembunyikan dirinya, dengan langkah yang sangat perlahan berputar satu lingkaran pada kolam itu baru kemudian menyembunyikan dirinya di belakang sebuah peti mati. Tidak sampai beberapa saat, ternyata terdengar suara tindakan kaki berkumandang datang, terlihat seorang pelayan kecil yang mempunyai dua buah kuncir yang digantungkan di pundaknya, dengan membawa sebuah lentera yang diangkat tinggi, berjalan di muka masuk ke dalam ruangan itu. Di belakang dari tubuh pelayan kecil berbaju hijau itu dengan kencang mengikuti datang seorang wanita berbaju putih yang usianya kurang lebih 30 tahunan. Di bawah sorotan sinar lentera itu dapat dilihat dengan sangat jelas wajah dari wanita berbaju putih itu. Dia ada seorang wanita yang sangat cantik sekali, sepasang alisnya hitam mengkilat sedang matanya bagaikan burung hong, pinggang sangat ramping kecil itu sangat menggiurkan sekali, sekali pandang saja dapat diketahui bahwa wanita itu sangat cantik sekali. Diam tenggelo otai membatin. Wanita ini jika dilihat sangat agung sekali dan tidak mirip dengan seorang yang berhati keji, apabila bukannya melihat dengan metu kepala sendiri dia berada di dalam penjara pembingung nyawa yang demikian menyeramkan ini, jika orang lain yang berbicara sukar sekali untuk mempercayainya. Dalam hatinya dia berpikir demikian, tetapi tangannya dengan diam mengambil segenggam senjata rahasia beracun dan siap untuk disambitkan keluar. Di dalam pikirnya, keempat orang lelaki yang tinggi besar itu seluruhnya binasa di bawah senjata rahasia beracunnya sedang mayatnya pun menggelrak di dalam lorong itu bahkan menutupi pintu dari gua tersebut, tak mungkin kalau sampai tak terlihat oleh mereka itu. Tak taunya urusan ternyata sama sekali di luar dugaan semula, wanita berbaju putih itu agaknya tidak pernah menemui urusan serta peristiwa seperti itu, sinar metunya setelah memandang sekitar tempat itu sekejap, kemudian memerintahkan pelayan kecil berbaju hijau itu untuk menggantungkan lentera yang di bawah itu. Pelayan kecil berbaju hijau itu menyahut, lentera yang di bawahnya itu segera digantungkan di atas papan nama kemudian mengikuti wanita berbaju putih itu mengundurkan diri ke depan pintu, sepasang tangannya diluruskan ke bawah. Kelihatan tanya mereka berdua agaknya sedang menantikan sesuatu? Teng L.O.O.T.I. memeriksa dengan tajam ke atas perubahan wajah wanita berbaju putih itu, terlihat wajahnya sangat dingin kaku tak tampak perubahan sedikit pun juga, dalam hati diam batinnya. Wanita ini sungguh sangat dingin kaku, di tempat yang demikian rahasianya telah terjadi suatu perubahan yang sangat hebat begini ini, dia ternyata dapat menahan sabarnya sedemikian rupa bahkan tak terlihat perubahan apa, orang dari keluarga Lemkong ini sungguh sangat menakutkan sekali. Terdengar suara tindakan kaki berkumandang datang lagi, terlihat dua orang pelayan kecil berbaju hijau sambil membawa lentera yang diangkat tinggi beri jalan masuk ke dalam ruangan. Di belakang kedua orang pelayan kecil berbaju hijau itu berjalan pula dua orang wanita yang memakai pakaian berwarna putih. Kedua orang wanita itu merupakan wanita yang sangat cantik sekali, usianya jika dibandingkan dengan wanita berbaju putih yang datang terlebih dahulu itu jauh lebih muda lagi. Kedua orang itu bersama membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada wanita berbaju putih yang datang terlebih dahulu itu. Tampak wanita berbaju putih yang datang terlebih dahulu itu sedikit menganggukan kepalanya, mulutnya sedikit bergerak dengan nada yang rendah berbicara kepada kedua orang wanita yang baru datang tersebut. Agaknya dia berbicara dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya sehingga orang lain tak mendengar apa yang sedang diucapkan. Oleh wanita berbaju putih itu. Kedua wanita berbaju putih yang baru saja datang itu bersama segera menoleh memandang sekejap ke arah dua orang pelayan berbaju hijau itu sambil perintahnya. Gantung lentera tersebut. Kedua orang pelayan berbaju hijau itu bersama menyahut dan berjalan ke tengah ruangan tersebut. Tak sampai beberapa waktu, kedua lentera tersebut telah digantungkan tinggi. Kiranya di dalam ruangan batu yang sangat dingin itu sejak sebelumnya telah terdapat pancingan besi untuk menggantungkan lentera, asalkan lentera itu telah digantung pada pancingan besi tersebut kemudian menarik tali yang terdapat di samping papan nama, lentera itu segera akan ditarik naik hingga di atas. Di bawah sorotan tiga buah lentera sekaligus, seluruh benda yang terdapat di dalam ruangan itu segera dapat dilihat dengan sangat jelas sekali. Diam pikir tenggelo otai. Ketiga orang itu entah sedang mengadakan permainan setan apa, berdiri di depan pintu ruangan sambil berdiri berhadapan. Pada saat hatinya menjadi tergerak, mendadak terdengar suara tongkat bambu yang mengetak di atas tanah bercampur dengan suara langkah kaki berkumandang datang. Ketiga orang wanita berbaju putih itu segera bersama menggeserkan tubuhnya ke samping jalan yang ada di tengah, wajahnya berubah menjadi sangat serius, sedang tubuhnya membungkuk dan kepalanya ditundukan ke bawah. Kelihatannya orang yang datang itu merupakan orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam keluarga Lemkong itu. Terdengar suara langkah kaki itu makin lama makin mendekat, seorang nenek tua berambut putih, tubuhnya memakai baju berwarna putih keperak-perakan sedang pada tangannya mencekal sebuah tongkat bambu dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Teng Elo Otai yang bersembunyi di belakang peti mati di suatu tempat yang gelap nampak hal ini hatinya tergerak, diam pikirnya. Bagus sekali. Kiranya adalah sekumpulan wanita yang sedang membuat suatu permainan gila, aku masih mengira kalau hanya keluarga Teng dari daerah Sucyo saja yang turun-menurun wanita yang menjabat sebagai Chiang Bunjin, sungguh takku sangka keluarga Lemkong ini serta menjabat sebagai Chiang Bunjin dari keluarga Lemkong yang sangat terkenal itu. Tampak sinar metu dari nenek tua berambut putih itu memandang. Dengan tajam ke sekitar tempat itu, mendadak dia mendongakan kepalanya tertawa-tawar, ujarnya. Entah jago berkepandaian tinggi yang mana yang berani masuk ke dalam daerah terlarang dari keluarga Lemkong kami, untuk nyali yang demikian tebalnya itu sungguh membuat aku sangat menghargainya. Perkataan yang diucapkan itu mendadak berhenti sejenak kemudian baru ujarnya lagi. Dapat memasuki hingga sampai di tempat ini sudah pasti bukanlah merupakan seorang yang tanpa nama, perbuatan dari seorang Nghyong, mengapa tidak berani keluar secara terangan bertemu dengan aku, sehingga aku dapat menghormatinya sebagai seorang majikan terhadap tamunya. Pengalaman Tengelo Otai di dalam dunia Kango sangat luas sekali, jika didengar dari perkataan yang baru saja diucapkan keluar itu agaknya pibak lawan masih belum mengetahui tempat persembunyian daripada dirinya, apalagi baru saja ada orang yang dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara memberikan peringatan kepadanya, sudah tentu di dalam ruangan batu ini pastilah ada orang lain lagi, bahkan semuanya kepandaian yang tinggi sekali, orang lain tak mau menampilkan dirinya keluar mengapa dirinya pun harus mencari susah keluar menampakkan dirinya, hatinya menjadi terjerah dan tetap berdiam diri tak bergerak sedikitipun juga. Nenek tua berambut putih itu setelah bertanya beberapa kali, tetap tak terdengar suara jawabannya, wajahnya segera berubah sangat hebat, sepasang matanya melotot keluar, dari matanya itu memancarkan sinar yang sangat tajam bagaikan kilat, sambil tertawa dingin ujarnya. Ruangan baru ini luasnya tak lebih dari beberapa kaki saja, sekalipun untuk mencari sebuah jarum pun aku juga tidak sukar untuk mendapatkannya kembali, apalagi seorang manusia, kalau memangnya tak mau menerima arak kehormatan, janganlah menyalahkan kalau aku akan kurang hormat. Sinar matanya berputar menyapu sakejap ke arah ketiga orang wanita berbaju putih itu, kemudian ujarnya. Hang Chen, Xiao Ling jaga di depan pintu besi itu, tak peduli siapapun juga asalkan ingin meninggalkan ruangan ini segera bereskan nyawanya, Sugiyok kau memeriksa dari sebelah kiri terus berputar ke sebelah kanan. Pada saat ucapannya selesai tubuhnya telah melayang meninggalkan tempat semula sejauh tiga kaki, dari sebelah kanan dia memeriksa ke sebelah kiri. Wanita berbaju putih yang mempunyai usia paling tua di mana dia pertama yang memasuki ruangan tersebut sambil menyahut segera menggerakkan tubuhnya memeriksa dari sebelah kiri berputar ke arah kanan. Tang Elo Otai dengan kencang menggenggam senjata rahasia beracunnya dengan diam dia menggerahkan tenaga dalamnya dan bersiap-siap untuk dilancarkan keluar, dalam hatinya diam berpikir. Sinar metu dari nenek tua itu sangat tajam sekali bagaikan sambaran kilat, mungkin di antara keempat wanita itu dialah yang memiliki kepandaian silat yang paling tinggi, juga agaknya merupakan pimpinan daripada mereka itu, asalkan dapat di dalam satu kali pukulan berhasil membinasakan dirinya, sisanya mungkin akan jauh lebih mudah untuk dilayani, asalkan dapat meninggalkan salah seorang yang masih hidup. Pada saat dia berpikir itu, nenek tua berambut putih itu telah berada pada jarak empat-lima kaki dari tempat persembunyiannya, jaraknya juga tidak lebih dari tiga buah peti mati. Teng Elo Otai baru saja bersiap hendak melancarkan senjata rahasia beracunnya, nenek tua berambut putih yang membawa tongkat bambu itu mendadak menghentikan langkah kakinya, dengan mengerahkan pendengarannya dengan cermat dia mendengarkan suara yang mencurigakan hatinya. Teng Elo Otai mengerurkan alisnya, diam-diam pekirnya. Nenek tua itu sedang berbuat permainan apa, dengan ketajaman dari teling aku yang telah setengah harian berada di sini saja tak pernah mendengarkan sedikit suara pun, nenek tua ini baru saja berjalan mendengar gerakan apa. Ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengar, ternyata tidak salah lagi, terdengar suara pernapasan yang sangat lemah sekali berkumandang datang dari peti mati ketiga yang berada di sebelah kanan. Suara pernapasan yang sangat lemah sekali itu bagaikan sebuah demi sebuah paku besi yang dilatuh ke atas tanah, asal akan suara pernapasan dari orang lain saja akan dapat menutupi suara yang demikian lemahnya itu. Suara yang sangat lemah yang terdengar itu bagaikan sebuah martil yang sangat besar memukul di atas hati Teng Elo Otai, pikirnya, telinga dari nenek ini ternyata demikian tajamnya, sudah tentu melindungi tenaga dalam yang sangat tinggi sekali, kelihatannya ini hari aku telah menemui musuh tangguh yang belum pernah kutemui selama berkelana di dalam dunia kangung selama berpuluh-puluh tahun lamanya ini. Jatuhnya daun dapat membedakan musim, demikian dengan Teng Elo Otai yang mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam dunia kangung, dilihat dari nenek tua yang sekali dengar saja telah dapat mengetahui kalau adanya suara pernapasan yang demikian lemahnya itu, telah dapat mengetahui dengan jelas kalau majikan dari keluarga lemkong ini tentunya memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi serta lihai. Sekali, perasaan memandang ringan kepada pihak musuh di dalam hatinya segera hilang lenyap tanpa bekas. Tampak nenek tua berambut putih itu mengangkat tongkat bambu di tangannya yang diketukan dengan perlahan di atas peti mati, kemudian dengan nada yang rendah bentaknya. Sugiok, cepat kemari! Wanita berbaju putih yang sedang berjalan ke arah kanan itu begitu mendengar suara bentakan dari nenek tua itu segera menyahut dan melayangkan tubuhnya dengan cepat ke arahnya, sambil membungkukkan tubuhnya memberi hormat. Ujarnya, nenek mempunyai perintah apa? Gerakan tubuhnya sangat bagus serta gesit sekali kecepatannya bagaikan berkelebatnya kilat, sedang adap saat melayangkan tubuhnya pun tidak mengeluarkan suara sedikit pun juga. Diam tengelotai menghela nafas, pujinya. Sungguh sangat bagus sekali ilmu meringankan tubuhnya, kelihatannya wanita berbaju putih yang mempunyai wajah sangat cantik itu seluruhnya memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi sekali. Terdengar nenek tua berambut putih itu berkata lagi, orang ini telah hidup dengan sendirinya di dalam peti mati itu, mengapa masih tidak dilepaskan keluar? Ujar wanita berbaju putih itu. Orang ini berdiam di dalam peti mati ini belum sampai satu bulan lamanya. Nenek tua itu menggelengkan kepalanya, ujarnya. Aku telah memberikan kepadamu tidak satu kali saja, keadaan setiap orang itu tidak mempunyai keadaan yang sama, perguruan serta ilmu kepandayan silat yang dimilikinya pun satu dengan yang lainnya tidak sama, sedikit-dikitnya juga sedikit berbeda, 37 hari kemudian pastilah akan terjadi suatu perubahan, cepat kau buka tutup peti mati itu untuk dilihat. Wanita berbaju putih itu membungkukan tubuhnya menyahut, ujarnya. Cucu menantu menerima salah, harap nenek jangan marah. Tangannya yang putih halus itu diulurkan dan membuka tutup peti mati tersebut. Tongkat bambu di tangan nenek tua berambut putih itu diulur dan ditarik kembali berturut-turut. Dia menotok beberapa kali jalan darah dari orang yang masih berbaring di dalam peti mati itu, mendadak berkelebat menyingkir ke samping. Terdengar suara helaan napas yang sangat panjang berkumandang datang, sebuah bayangan manusia bagaikan elang raksasa melompat melayang keluar dari dalam peti mati itu, dan sekali lompat sejauh 7-8 kaki jauhnya baru turun ke atas tanah. Ketika Tengelo Otai mengalihkan pandangan matanya. Memandang, tampak orang itu berusia kurang lebih 25-6 tahun, seluruh tubuhnya memakai baju berwarna hitam, wajahnya sangat lebar dengan teliaga yang besar, matanya melotot keluar sedang mulutnya sangat lebar, di bawah sorotan sinar lampu lentera itu tampak wadahnya yang pucat pasti tak kelihatan darah sedikit pun juga. Sepasang matu dari nenek tua berambut putih itu mendadak memancarkan sinar tajam yang sangat aneh sekali ke atas wajah orang berbaju hitam itu, dengan perlahan-lahan dia menggerakkan tangan kirinya, sedang pada mulutnya dengan suara yang sangat rendah sekali menyanyikan suatu lagu yang sangat menyedihkan sekali. Suaranya berat rendah dan lemah sekali, bagaikan orang yang sedang mengigau saja, membuat setiap orang yang mendengar suara tersebut, segera timbul suatu keinginan untuk tidur dengan nyenyaknya. Sepasang matu dari orang berbaju hitam yang melotot keluar itu di bawah suara yang dapat membuat orang mengantuk itu, dengan perlahan-lahan dia menutupkan sepasang matanya, dan dengan perlahan-lahan pula duduk kembali di atas peti matinya. Teng Elo Otai yang melihat hal ini dia merasa sangat terkejut sekali, dia mbatinnya. Kepandaian silat macam apakah ini, sungguh suatu ilmu yang belum pernah kudengar dan kulihat. Nenek tua berambut putih itu tersenyum, ujarnya. Cietket jiesa atau 72 setan, kini telah bertambah lagi dengan seorang, jadi kini hanya tinggal kurang tiga orang saja. Wanita berbaju putih itu mengangkat jarinya menghitung, kemudian membungkukan tubuhnya ujarnya. Nenek, Cietcap jiesa itu masih terdapat empat tempat yang masih kosong, selain orang itu masih mempunyai tiga tempat yang luang lagi. Nenek tua berambut putih itu mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, dengan nada yang perlahan ujarnya. Mengapa? Di dalam ingatanku seharusnya masih ada tiga buah tempat saja yang luang, apakah boleh dikatakan aku telah salah mengingatnya titik. Sahut wanita berbaju putih itu. Nenek telah iupa, karena Hang Chen salah menotok urat nadi dari salah satu orang, sehingga dia berubah menjadi tidak beres ingatannya, dan sukar sekali untuk dikuasai lagi, dan tak dapat dipertahankan lagi. Nyawanya telah lenyap meninggalkan tubuhnya. Nenek tua berambut putih itu memenjamkan matanya untuk berpikir keras sejenak kemudian ujarnya pula. Tidak salah aku malah telah melupakan akan hal ini. Wanita berbaju putih itu dia melirik melihat perubahan wajah Nenek tua berambut putih itu, meihat pada wajahnya sedikit pun tidak. Menampilkan hawa amarahnya, barulah dengan nada yang sangat rendah ujarnya. Nenek, keempat orang lelaki raksasa mendadak telah hilang lenyap tanpa bekas, hal ini membuktikan kalau telah ada orang yang berkepandaian tinggi yang telah menyelundup masuk ke dalam penjara pembingung nyawa ini. Kekuatan dari keempat orang raksasa itu sangat luar biasa sekal, kulitnya pun sangat keras bagaikan baja, sekalipun bertemu dengan jago berkepandaian tinggi yang memiliki tenaga dalam yang bagaimanapun sempurnanya, juga tak mungkin dapat dibunuh mati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga. Nenek tua berambut putih itu mendadak mendongakan wajahnya ke atas sambil tertawa terbahak, suaranya sangat tinggi mi lengking menyakitkan telinga, bagaikan suara teriakan nyaring dan binatang yang terluka, pun bagaikan suara pekikan burung malam yang sedang gusar, suaranya bergemat tak hentinya di dalam ruangan itu, membuat orang yang mendengar suara tersebut menjadi pening kepalanya dan merasa ngeri, seram dan mendirikan bulu romanya. Bersama dengan suara tertawanya yang tak enak didengar itu, dari wajahnya yang telah berkeriput itu samar terlihat muncul suatu hawa membunuh yang sangat hebat sekali diikuti dengan hawa hitam yang makin lama makin menebal. Begitu suara tertawa ngeri itu berhenti, ruangan datu yang menyeramkan itu kembali berubah menjadi sangat sunyi sekali, tetapi nenek tua berambut putih itu setelah tertawa ngeri beberapa saat, wajahnya mendadak berubah menajadi suatu wajah yang sangat aneh sekali. Tampak wajahnya yang penuh dengan keriput itu mendadak mengembang menjadi sangat besar sekali, sedang keriputnya pada wajahnya itu pun mendadak menjadi lenyap tanpa berkas, wajahnya berubah menjadi lebih besar satu kali lipat dari semula, sedang hawa hitam yang mengitari wajahnya pun makin lama makin menebal. Wajahnya sungguh sangat menyeramkan sekali bagaikan sebuah wajah iblis yang mengerikan, dua buah sinar matanya yang memancarkan sinar tajam itu bagaikan dua buah lentera yang sangat terang, sungguh sangat menakutkan sekali. Tampak sinar matanya berputar ke kiri kemudian berputar lagi ke arah kanan, setelah menyapu sekejap ke sekitar ruangan itu, mendadak dengan nada yang sangat tinggi ujarnya. Teng Elo Otai, di tempat ruangan yang tak ada jalan keluar ke atas maupun jalan keluar dari dalam ruangan batu ini, kau ingin melarikan dirinya ke arah mana? Di dalam bulim kau juga dapat terhitung sebagai seorang pimpinan dari suatu partai yang besar, mengapa harus bersembunyi bagaikan anak kura? Lebih baik keluarlah secara berterus terang saja. Beberapa perkataan itu, setiap kalimat serta setiap kata bagaikan golok dan pedang yang menusuk ke dalam tempat bahaya di dalam tubuh Teng Leo Otai, sekalipun dia tahu dengan pasti kalau dia telah menemui musuh tangguh yang belum pernah dia temui selama hidupnya, tetapi mau tak mau juga terpaksa harus mengeraskan kepalanya untuk bangkit berdiri, sambil memegang kencang senjata rahasia beracunnya di atas tangan, yang telah siap untuk dilancarkan keluar, dengan iangkah yang perlahan berjalan masuk ke tengah ruangan itu. Sinar matu dari wanita berbaju putih itu menyapu sekejap ke arah Teng Leo Otai, kemudian dengan perlahan-lahan mengundurkan dirinya ke samping, entah apakah dia telah mengetahui kalau di dalam tangan Teng Leo Otai itu telah menggenggam serauk senjata rahasia yang sangat beracun sekali, sehingga dengan cepat menghindarkan dirinya, ataukah sebaliknya untuk menghindarkan diri dari suatu tempat yang luas bagi tongkat bambu dari nenek tua berambut putih, itu sehingga menambah tempat yang luas bagi mereka berdua yang bersiap untuk mulai bergebrak itu. Teng Leo Otai sekalipun Teng ilah mempunyai pengalaman yang sangat luas sekali di dalam mengalami hujan dan ombak yang bagaimana ganasnya pun, tetapi dia selama hidupnya belum pernah melihat wajah yang menyeramkan dari nenek tua berambut putih itu, dari dalam dasar hatinya segera timbul perasaan yang berdesir, segera dia menghentikan langkah kakinya. Pada saat ini, jarak dari kedua orang itu, kurang lebih hanya terpaut sejauh 4-5 kaki saja. Nenek tua berambut putih itu tertawa dingin dengan sangat menyeramkan, ujarnya. Kiranya tak salah lagi adalah kau. Kedua orang itu sama-sama menggunakan senjatanya dengan tongkat bambu, sekalipun usianya jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi semuanya juga telah merupakan seorang nenek tua yang usianya lebih dari setengah abad, kini setelah berdiri saling berhadapan, tanpa terasa telah saling memandang sekejap ke arah pihak musuhnya. Ujar Tengelo Otai. Tidak salah, memang aku adanya, Ciyang Bunjin Angkatan ke-9 dari keluarga Teng di daerah Sucio. Nenek tua berambut putih itu tertawa-tawar, ujarnya. Nyalimu sungguh sangat besar sekali, ternyata berani. Menyelundupkan diri masuk ke dalam penjara pembingung nyawa dari keluarga Lemkong kami. Sahut Tengelo Otai dengan dingin. Empat pejuru dunia, lima danau maupun empat samudera, asalkan aku menginginkan untuk pergi siapa yang berani untuk melarang diriku. Sepasang matu dari nenek tua berambut putih itu berkedip beberapa kali, sinar matanya makin bertambah tajam dan memandang dengan tak bergerak sedikitpun dari atas wajah Tengelo Otai, ujarnya. Selama puluhan tahun ini kaulah merupakan orang pertama yang berani menerjang masuk ke dalam penjara pembingung nyawa dari keluarga Lemkong kami. Sahut Tengelo Otai. Telaga naga, gua harimau, gunung golok maupun hutan pedang, Aku entah mengalami beberapa kai kejadian seperti itu, mengapa harus takut juga dengan penjara pembingung nyawa dari keluarga Lemkong kalian. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Taihei masih ada suatu urusan yang masih belum jelas, masih mengharapkan penjelasan dari Lemkong hujian. Sekalipun pada wajah dari Lemkong hujian itu penuh diliputi oleh hawa hitam yang menebal sehingga wajahnya sangat menyeramkan sekali, tetapi perkataan serta sikapnya berubah menjadi jauh lebih lunak daripada tadi, ujarnya. Selama puluhan tahun ini, jago berkepandaian tinggi yang berani masuk ke dalam penjara pembingung nyawa kami ini, tidak kurang dari ratusan orang jumlahnya, pada saat itu dikarenakan obat-obatan yang tidak sempurna sehingga sebagian besar dari mereka itu telah mengalami kematiannya, tetapi peristiwa seperti ini di dalam sepuluh tahun mendatang ini tak mungkin akan terulang kembali, aku kira kau tentunya menghuatirkan keselamatan dari putramu sehingga ingin menanyakan kepada diriku. Teng Elotai menjadi tertegun, tanyanya. Putraku apakah benar telah berada di sini? Sahut Lemkong hujian. Legakanlah hatimu pada saat sebelum kau mengalami kematiannya, aku tentu akan mengizinkan kau untuk bertemu muka satu kali dengan putramu itu. Suaranya menjadi berhenti, dan berubah menjadi suara yang sangat dingin kaku, ujarnya lagi. Selama berpuluh-puluh tahun ini, jago berkepandaian tinggi yang memasuki penjara pembingung nyawa ini sekalipun sangat banyak sekali jumlahnya, terapi seluruhnya telah menghabiskan waktu yang sangat banyak dan tenaga yang sangat besar pula untuk mengundang mereka datar kemari, di dalam antara orang itu, aku percaya ada banyak sekali jago berkepandaian tinggi yang kepandaian silatnya tidak di bawah kepandaian silat yang kau miliki sekarang ini. Sampai pada saat ini, orang yang termasuk bukan aku yang mengundang datang dapat dihitung kaulah orang yang pertama masuk ke dalam penjara pembingung nyawa ini. Potong Teng Elotai. Kalau begitu aku seharusnya sangat bangga sekali ujar Lemkong Hujien. Kau kini ternyata telah mengetahui rahasia selama berpuluh-puluh tahun lamanya dari keluarga Lemkong kami, kemudian mendengar lagi dari mulutku sendiri yang mengatakan sebab hilangnya berpuluh-puluh jago berkepandaian tinggi dari dunia kangong, aku kira kau pun tentunya telah mengetahui sendiri bahwa kesempatan hidup bagi dirimu adalah sangat tipis sekali. Mendadak dia tertawa besar dengan sangat keras sekali, hawa hitam yang meliputi wajahnya pun agaknya makin bertambah menjadi lebih menebal, dengan nada yang menyeramkan ujarnya lagi. Aku memangnya mempunyai niat untuk menyempurnakan ciat cap jiesa yang masih luang tiga tempat, dengan kepandaian silat yang kau miliki sekarang ini apabila dapat ikut serta memperkuat ciat cap jiesa itu tidak sukar untuk dipilih sebagai salah satu dari kepala regu dari mereka itu. Pada saat itu, kau bukan saja tidak lagi memikirkan putramu, bahkan juga selamanya tak mengenal lagi arti risau atau duka, bahkan seluruh perasaan girang, gusar, sedih, sampai tujuh macam perasaan serta enam macam nafsu akan hilang lenyap seluruhnya dari dalam alam pikiranmu. Coba pikirkan, dunia itu bagaimana tenang dan tawarnya, sekalian makan serta membunuh orang. Tak pernah lagi akan mengetahui adanya urusan berduka dan risau di dalam dunia ini, dan macam apakah menganggur itu. Dengan gusar bentak Teng Elotai, tutup mulutmu. Dengan nada yang dingin bagaikan es ujar lemkong hujian lagi. Bukankah kau tidak menginginkan diberi arak kehormatan, dan sebaliknya minta arak hukuman? Teng Elotai mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah memutuskan perkataan dari lemkong hujian yang belum selesai diucapkan itu, ujarnya. Aku hanya menanyakan satu urusan kepadamu, bagaimana kau dapat mengetahui kalau aku berada di tempat ini? Sahut lemkong hujian. Senjata rahasia beracun dari keluarga Teng di daerah Sutsou, begitu bertemu dengan darah segera binasa, hanyalah senjata rahasia itu yang dapat membunuh sekaligus empat lelaki raksasa penjaga pintu gua itu dengan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga. Teng Elotai dengan dingin mendengus, sahutnya. Kiranya demikian adanya, aku mengira kau benar dapat meramalkan apa yang akan terjadi pada hari yang mendatang. Dua buah sinar metu yang tajam dari lemkong hujian dengan sangat cepat beralih ke atas tangan kiri Teng Elotai, sambil ujarnya. Di tanganmu kau menggenggam senjata rahasia beracun, apakah bersiap untuk digunakan membokong orang di waktu tak bersiap? Sahut Teng Elotai. Apabila aku melancarkan serangan dengan menggunakan senjata rahasia beracun ini tanpa memberitahukan dahulu kepadamu, aku kira sejak tadi kau telah sukar untuk meloloskan diri dari kematian. Lemkong hujian dengan dingin tertawa panjang, ujarnya. Senjata rahasia beracun dari keluarga Teng di daerah Sutsou. Sekalipun telah menjegoi di seluruh dunia Kangou, dengan kehebatan racunnya di mana bertemu dengan darah segera binasa, bahkan macamnya pun sangat banyak sekali tidak berkurang dari berpuluh-puluh macam banyaknya, Kero melancarkannya sangat ganas sekali. Selama ratusan tahun ini di dalam telah bermunculan orang aneh yang memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi sekali, tetapi di dalam hal senjata rahasia selamanya belum pernah dapat melebih kelihayan dari keluarga Teng di daerah Sutsou. Hal ini membuktikan kalau keluarga Teng di dalam hal senjata rahasia memangnya merupakan keluarga tunggal dan bukanlah nama kosong belaka, engkau sebagai seorang ciang bunjin dari keluarga Teng. Aku kira di dalam hal senjata rahasia pastilah sangat mahir sekali dan telah mencapai pada taraf kesempurnaan. Suaranya mendadak berubah menjadi sangat dingin dan kaku, lanjutnya. Tetapi senjata rahasia keluarga Teng kalian apabila digunakan untuk menghadapi aku, Hektometer, sayang tak akan memperlihatkan hasilnya yang dapat membuat kau puas. Teng elu otai dengan dingin mendengus, ujarnya. Kau ingin mencoba. Ujar lemkong hujian. Perkataan dariku itu kau mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, di tanganmu kini terdapat senjata rahasia, mengapa tidak mencoba? Dia berhenti sejenak kemudian ujarnya lagi. Tetapi, kau haruslah memikirkan dengan tenang akan satu hal, Apabila senjata rahasiamu itu tidak berhasil melukai diriku, kau haruslah mau menerima perintahku tadi untuk memasukkan dirimu ke dalam salah satu ciet-cap jiesa tersebut. Bagian ke-17 Diam pikir Teng elu otai. Di tanganku kini menggenggam seraup senjata rahasia beracun, dan jumlahnya tidak lebih dari 4.50-an, di dalam jarak yang demikian kalau tidak sampai mengenai pada sasarannya, bahkan jarumku ini lembut bagaikan bulu sapi, sekalipun kau memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna juga sukar untuk menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia sebanyak itu. Kedua orang itu sama memiliki hati yang sangat teliti sekali, 4 meter bertemu sedang pada bibirnya pun tersungging suatu senyuman yang sangat dingin sekali. Teng elu otai mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, ujarnya lagi. Apabila aku terlepas tangan sehingga melukai diri Hujien, senjata rahasia beracun dari keluarga Teng kami begitu bertemu dengan darah segera binasa, aku kira Hujien belum sampai mengucapkan sepatah kata pun segera akan putus nafas dan binasa, pada saat itu, aku ingin bertemu muka dengan puteraku saja. Aku kira beberapa menantumu itu juga sukar untuk mengambil keputusan, sehingga aku harap Hujien pada saat sebelum mencoba terlebih dahulu menghantarkan aku untuk bertemu muka dengan puteraku itu. Lam Kong Hujien tertawa dingin, ujarnya. Kau masih belum memberikan jawabannya atas pertanyaan yang aku ajukan tadi, apabila kau menyanggupi untuk masuk ke dalam salah satu dari ciap-cap jiesa itu, aku segera akan melepaskan diri putamu. Tanya Teng elu otai. Bagaimana apabila kau terluka di tanganku? Titik. Sahut Lam Kong Hujien. Hal ini menyalahkan kepandayan silat yang aku miliki tidak. Sempurna, mati pun sudah sewajarnya. Ujar Teng elu otai. Baiklah, kita putuskan dengan perkataan yang diucapkan masing. Lam Kong Hujien menggulapkan tangannya, ujarnya. Sugiyok, kau carilah Teng Tong kemari, minumkan terlebih dahulu kuah seng sin tong kemudian urut jalan darah kehidupannya biar mereka ibu dan anak bercakap-cakap beberapa saat. Chang Sugiyok menyahut, setelah mencari pada salah satu peti mati dia membuka tutupnya dan menarik keluar Teng Tong dari dalam peti mati tersebut. Teng elu otai diam memperhatikan keadaan sekitar tempat-tempat itu, tampak peti mati itu berada pada bagian ke-9, dari kiri. Dan menghitung ke arah kanan, diam diingatnya baik di dalam hatinya. Di bawah sorotan sinar lemtera, kelihatan sangat jelas sekali tampak orang yang baru saja ditarik keluar dari dalam peti mati itu sepasang matanya tertutup rapat, wajahnya pucat pasi, tak salah lagi kiranya adalah putra kesayangannya, Teng Tong, tanpa terasa hatinya menjadi tergetar, seluruh tubuhnya menjadi gemetar, Tetapi bagaimanapun juga dia merupakan seorang dunia Kang Oukawakan yang telah mempunyai pengalaman yang sangat luas sekali, dengan paksa dia menenangkan hatinya yang sedang tergoncang dengan hebat itu, sejenak kemudian perasaannya telah balik menjadi tenang kembali. Chang Su Giok dengan perlahan-lahan meletakkan tubuh Teng Tong di atas tanah, kemudian mengurut 7-8 tempat jalan darahnya, mendadak kakinya melancarkan tendangan dengan tepat mengenai iga kanan dari tubuh Teng Tong, yang terkena tendangan itu segera melayang dan jatuh tepat di hadapan Teng Lo Otai. Metode dari Teng Lo Otai sangat tajam sekali, tidak menanti tubuh Teng Tong jatuh ke atas tanah, pongkat bambunya mendadak mencukil, dan mencolek tubuh Teng Tong ke atas, dengan kepala di atas dan kaki di bawah tubuh Teng Tong itu berdiri tegak di atas tanah. Teng Tong yang baru saja ditarik keluar dari dalam peti itu, bagaikan orang yang telah mati saja, seluruh tubuhnya sangat kaku sekali, dan berdiri tegak bagaikan patung, bergerak sedikit pun tidak. Tetapi di dalam beberapa saat itulah, Teng Tong telah mendapatkan kembali nyawanya, hanya pikiran serta ingatannya masih belum sadar seluruhnya setelah memandang sekejap ke arah Teng Lo Otai, wajahnya menampilkan perasaan yang bimbang dan bingung sekali. Kecintaan antara ibu dengan anak sangat mendalam sekali, Teng Lo Otai sekalipun merupakan seorang jago kawakan yang telah kenyang makan asam garam, tetapi melihat sikap dari putranya yang seperti orang bodoh itu tanpa terasa hatinya menjadi sangat sedih sekali, dia menghela nafas panjang, ujarnya kemudian. Anak Tong, coba kau lihatlah dengan cermat, apakah masih mengingat kepada ibumu? Lam Kong Hujian tertawa dingin, ujarnya. Pada saat sebelum minum kuah seng sin Tong, orang yang masih hidup di dunia tak seorang pun yang dia kenal lagi. Sepasang mati Teng Lo Otai memancarkan sinar yang berapi yang menyembur keluar, dan memandang tajam ke arah Lam Kong Hujian, ujarnya kemudian. Perjanjian yang kita tetapkan tadi, mengatakan kau hendak menyadarkan kembali ingatannya, mengapa kini tidak menepati janjinya. Ujar Lam Kong Hujian. Engkau mengapa demikian cemasnya perkataan yang telan aku? Ucapkan selamanya selalu akan ditepati. Dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya lagi. Cepat membawa kemari kuah seng sin Tong. Tampak salah satu dari dua orang wanita berbaju putih yang berdiri di samping pintu batu itu merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah botol kecil yang terbuat dari batu porselin, dan diserahkan kepada salah seorang pelayan berbaju hijau yang berdiri di sisinya itu. Terima kasih telah menonton!